Penegeri itu memang pada saat masuk ke UGM sendiri itu saya sudah punya mimpi bahwa sebelum saya lulus dari UGM saya sudah harus ke luar negeri. Itu memang pada saat masuk ke UGM sendiri itu saya sudah punya mimpi bahwa sebelum saya lulus dari UGM saya sudah harus ke luar negeri. Itu memang sudah saya catat di istilahnya saya catat sebagai mimpi gitu nah dan Alhamdulillah pada saat itu terlaksana memang terlaksana dan itu waktunya sangat lepet di akhir akhir kelulusan di UGM ini. Jadi pada saat profesi saya menjalankan Alhamdulillah diberi kesempatan untuk melakukan pertukaran mahasiswa di National University of Singapore, NDS selama 2 hari ini. Oke, berarti kesampaianlah ke luar negerinya sebelum lulus dari UGM. Ya meskipun hanya ke Singapura ya tapi Alhamdulillah juga saya sangat bersyukur karena di Singapura itu juga saya belajar banyak di sana selama 2 minggu. Baik belajar secara kini dupan, secara akademis. Ya pokoknya banyak sekali hal yang bisa saya dapat dan lagi-lagi di Singapura itu saya berangkatnya gratis. Dan untuk kali pertamanya saya bingung untuk menghabiskan uang 25 juta dalam waktu 2 minggu. 25 juta dalam 2 minggu. Itu boleh beli barang elektronik nggak sih? Atau hanya untuk makan gitu aja? Boleh beli oleh-oleh gitu nggak sih? Itu boleh, boleh. Boleh beli oleh-oleh. Jadi terserah kita mau. Tapi pada saat itu, jadi memang saya mendapatkan beasiswa ke Singapura ini dari Tahir Foundation. Jadi disupport oleh Tahir Foundation sebesar 25 juta. Nah, untuk tempat tinggal sendiri di Singapura itu satu hari waktu itu saya nginep di asrama kampusnya sana. Satu hari di penak biaya 1 juta hanya untuk sewa kamar. Oke. Jadi selama 14 hari. Mungkin di Indonesia layaknya di hotel bintang 4 atau bintang 5. Tapi di sana hanya asrama mahasiswa biasa. Tapi memang fasilitasnya sudah komplit gitu. Udah ada misi cuci, udah ada AC. Ya mungkin itu kalau di Indonesia maksud saya. Sekitar ya, sekitar 4, bintang 5. Sekitar di sini mungkin segitu. Nah, jadi untuk 14 hari itu saya sudah menghabiskan 14 juta. Dari 25 juta itu, sisa kurangnya 14 juta. Nah, itu untuk hidup saya selama 2 minggu di Singapura. Itu terlepas dari biaya transport? Iya. Biaya transport saat itu kita pakai biaya sendiri dulu. Tapi setelah itu diganti sama Tahir Foundation-nya juga. Oh, oke. Lalu pelajaran yang bisa diambil selama di... Wah, banyak sekali. ...perbedaan antara selama kuliah di dalam negeri dan di NUS itu paling tidak selama 2 minggu ada mungkin pembelajaran habits yang dalam sistem belajar atau sistem pembelajaran habits-nya di sana sama Indonesia. Ada perbedaan nggak sih? Sangat-sangat ada perbedaan. Dan sedikit shock dengan istilahnya dari Indonesia ke Singapura dengan budaya belajarnya di sana. Banyak sekali hal yang bisa, hal baru yang saya dapat dari sana. Contohnya? Contoh salah satu ya? Untuk dari segi akademis sendiri, jadi untuk waktu saya belajar dari UGM ini, saya belajar di UGM ini kan nggak dapat pelajaran anatomi. Langsung dulu. Tapi meskipun adik tingkat... Meskipun adik tingkat saya itu dapat, tapi pada saat rangkatan saya itu kebetulan nggak dapat. Belum ya? Saya baru dapat anatomi, maksudnya pelajaran secara praktikum ya, bukan secara teori. Kalau secara teori memang sudah dapat di kampus, tapi untuk praktikum saya nggak dapat di UGM. Tapi saya malah dapat dari NUS ini. Dan kadhavernya kan kalau anatomi pakai kadhaver ya, kadhaver itu mayat untuk pembelajaran. Itu saya kadhavernya itu sangat-sangat friendly. Maksudnya friendly adalah kan kalau di UGM, kalau di Indonesia itu bau formalin gitu ya. Kalau di sana sama sekali nggak bau. Dan kita jadi nyaman untuk belajar gitu. Dan gurunya pun sangat-sangat friendly gitu. Dan satu lagi yang saya salati dari pelajar mahasiswa Singapur dengan mahasiswa Indonesia bedanya adalah di etos pelajarnya. Jadi mahasiswa sana itu... Jadi mahasiswa Singapur itu sebelum kuliah dilaksanakan, misalkan hari ini saya kuliah. Maka malam sebelumnya itu saya sudah menguasai materi untuk yang dikuliahkan hari ini. Sehingga pada saat kuliah berlangsung itu yang terjadi adalah diskusi antara mahasiswa dengan dosenya. Dan diskusinya itu sangat hidup karena mahasiswa sudah memegang bekal dengan belajar sebelumnya. Dan dosenya juga sangat open gitu. Mereka cara mengajarnya pun beda gitu. Maksudnya sangat-sangat menyenangkan. Dan jadi ilmunya itu jadi sangat nyantol istilahnya di otak itu. Bukan. Mungkin di Indonesia juga inginnya seperti itu. Cuma habit mahasiswa juga yang tidak semuanya sama. Jadi harus dibalanskan oleh dosenya. Kita tidak menyalahkan sistem pendidikan Indonesia dengan dosennya yang seperti itu. Cuma mungkin adalah ngelihat lagi habit mahasiswa karakteristiknya orang Indonesia seperti apa. Kadang kalau kita tidak disuruh belajar rajin saja. Wah minta ampun ya gitu. Ya mungkin ada perbedaan di karakter manusianya juga sih. Jadi tidak semerta-merta. Oh kalau di UGM seperti ini enggak. Mungkin kalau di UGM juga sudah sangat bagus. Tujuannya sama cuman lagi-lagi manusia yang dijalani. Artinya mahasiswa yang ada tidak semuanya sama. Ada yang pengen bagus tapi ada juga orang-orang ya satu dua orang yang kadang. Saya tidak menuduh tapi mungkin gitu. Jadi nah lama-lama keterbiasaan seperti itu. Dosen juga tentunya sudah capable banget. Sudah sangat bagus tentunya. Cuman mungkin ya tadi gara-gara ada yang mungkin. Terus belajar dari orang mahasiswanya sendiri sih. Gitu. Oke. Kalau secara daily life. Mahasiswa Indonesia pada umumnya dan mahasiswa NUS pada umumnya selama dua minggu. Yang bisa ditarik pembelajaran apa tuh? Tadi saya belum satu lagi yang belum saya sebutkan ya. Jadi ada habitnya mahasiswa Singapura itu adalah mereka setelah kuliah mereka tidak langsung pulang. Tapi mereka masih ada kegiatan olahraga. Olahraga sama. Mati mohon maaf. Ini terjadi kesalahan lagi. Ketika weekend, ketika hari minggu. Saat itu saya hanya dengan teman saya. Maaf. Saya kat dulu. Saya kat dulu. Tadi kebiasaan selesai pulang itu kekat. Kebiasaan mahasiswa NUS itu ketika selesai perkuliahan ada apa? Olahraga. Ada kegiatan mahasiswa. Olahraga biasanya. Olahraga di lingkungan kampus? Ya, betul. Olahraganya di lingkungan kampus. Sudah disediakan fasilitas. Ada yang renang, ada yang baseball, ada yang macam-macam. Nah, ketika weekend, mereka tidak lantas pergi liburan gitu. Tetapi, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah pergi ke perpustakaan. Atau mereka belajar. Perpustakaan ke hari minggu. Ya, betul. Jadi, waktu itu saya tanya sama teman saya dari NUS. Saya tanya, kenapa kok waktu itu hari minggu kan kita mau pergi gitu. Mau pergi jalan-jalan. Lalu saya tanya, kenapa kok kampusnya sepi sekali setiap hari minggu, setiap Sabtu. Ya, mereka pergi ke perpustakaan. Mereka belajar. Atau mereka mengerjakan tugas gitu. Tugas untuk minggu-minggu sebelum. Jadi, mereka itu tugas dua minggu sebelum. Dua minggu yang akan datang itu sudah dikerjakan dari sekarang gitu. Artinya sudah well prepared. Ya, betul. Sangat well prepared. Dan saya lihat juga mereka sangat berorientasi pada ilmu gitu kan. Ada beberapa. Kalau di Indonesia itu mahasiswanya macam-macam. Ada yang memang orientasinya ilmu. Ada yang orientasinya nilai. Yang penting aku nilainya bagus gitu. Istilahnya ada yang orientasi hasil, ada yang orientasi proses. Nah, kalau yang di mahasiswa Singapura ini. Mereka itu sangat-sangat orientasi pada ilmu. Saya melihatnya kayak gitu. Oke. Ya, mungkin tidak semua. Yang kita temukan aja seperti itu. Yang ditemukan mungkin seperti itu. Tapi kita juga tidak tahu di luaran sana. Banyak mahasiswa yang belum kita kenal juga karakteristiknya. Kita tidak tahu membahas karakteristiknya setiap individu. Karena everyone is unique katanya. Oke. Sampailah kita. Karena mungkin ini udah panjang banget nanti. Katanya panjang banget nih gitu. Oke. Sampailah kita di pengujung cerita jalan-jalan kita gitu. Lalu sampai sebelum di ujung pengujung. Lalu pulang ke Indonesia. Tentunya pulang ke Indonesia. Setelah berapa lama? Itu ada kegiatan lain nggak sih? Sampailah pulang ke Indonesia. Lanjut profesi sebentar. Lalu setelah itu wisuda lah. Wisuda profesi atau sumpah profesi. Oke. Setelah itu menunggu hukum. Tapi karena ada pandemi. Tapi sebelum itu juga alhamdulillah udah dapat kerja. Oke. Sebelum dapat kerja. Katanya jalan-jalan ke mana? Daerah sekitar masih di Jawa? Magelang atau mana gitu? Oh iya betul. Tentanya jalan-jalan ke apa gitu? Oh iya betul. Jadi memang setelah dari Singapur juga. Setelah dari Singapur sampai ke Indonesia itu sempat juga ikut kegiatan summer course. Oke. Summer course ini salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh FK Fakultas. Itu kita belajar di warga langsung bersama dengan mahasiswa internasional. Jadi waktu itu ada kalau di tim saya itu ada empat mahasiswa dari Belanda. Satu dari Malaysia dan dua dari Indonesia. Jadi memang culture-nya memang internasional gitu. Dan kita belajar langsung ke desa. Waktu itu di Magelang. Oh berarti di how community gitu ya? Ya, komunitas. Berbasis komunitas. Berbasis komunitas. Tapi temanya tentunya ada tema-temanya. Temanya tentang Jawa Darurat. Oh oke. Komuniti di komuniti kesehatan. Tapi temanya lebih kepada bagaimana penanggung jawab Darurat. Oke. Menarik untuk diikuti bagi yang kuliah di sana. Kalau programnya masih ada. Karena dengan kondisi pandemi seperti ini mungkin akan ada perbedaan dan pergeseran program tentunya. Dan itu pun masih sempat jalan-jalan juga ya. Ke beberapa. Ya, karena memang. Jadi, dengan mengikuti kegiatan ini. Selain mengasah juga kemampuan bahasa Inggris kita. Karena kan kita settingnya internasional. Mengasah bahasa Inggris. Menambah koneksi. Jadi punya teman dari luar negeri gitu. Lalu selain itu juga belajar ke masyarakatnya. Ini pasti juga banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Lalu pelajaran baru juga. Karena selain sebelum kita terjun ke komunitas. Sebelumnya kita mendapatkan lecture. Mendapatkan kuliah. Kuliah sebagai bahan untuk terjun ke komunitas ini. Jadi ilmu kita juga nambah. Dan kita jalan-jalan. Jalan-jalan waktu itu kita sempat ke Borobudur. Dan ke tempat-tempat lain di Magelang. Di kafe-kafe juga. Karena memang teman-teman bule itu. Sukanya mereka pergi ke kafe. Jadi mau gak mau kita harus ngikutin gitu. Kita mengerjakan. Mungkin ada beberapa pendapat di Indonesia yang. Ada beberapa pendapat di Indonesia yang bilang kafe itu. Ada yang stigma yang negatif. Kafe itu kalau di Jawa. Kalau di Jogja, Magelang. Itu tempat nongkrong. Ada wifi-nya. Untuk mahasiswa biasanya. Ada wifi-nya. Dan pesan kopi, susu, atau teh. Nah, lebih enak. Intinya adalah cari kopi. Cari wifi dan cari colokan. Iya, betul. Tapi tadi ya menanggapi tentang stigma negatif kafe. Jadi kalau memang kita pada saat itu. Di kafe itu bukan sekedar kita nongkrong aja. Tapi kita mengerjakan proyek. Jadi di summer course ini. Kita ditugasi untuk mengerjakan beberapa proyek gitu. Nah, salah satunya adalah kita mengerjakan. Bicarakan, membicarakan tentang proyek ini di kafe. Karena tadi sudah Mas Wawan sebutkan. Ada wifi dan tempatnya nyaman. Ber-AC dan lain-lain gitu. Oke. Baik. Sampai akhirnya. Purnalah. Sudah sampai selesai di sana. Karena purnalah pengabdian. Ya, namanya pengabdian tidak ada akhir sih. Purnah paling tidak sampai selesai kuliah itu. Purnah tugas lah. Saya sudah lepas. Selesai dari profesi. Sudah sumpah. Selesailah sudah. Segala prestasi. Segala kemampuan yang bisa diberikan kepada universitas gitu. Namun. Saya masih terkritik juga gitu. Untuk bertanya. Dengan segala kegiatan kampus. Seperti kita ketahui. Yang namanya mahasiswa. Apalagi mahasiswa kesehatan. Itu tugasnya minta ampun. Belum lagi praktek klinik di rumah sakit. Yang harus sip-sipan. Lalu masih ikut-ikut lomba. Masih ikut SC. Masih ikut macam-macam. Apa enggak capek? Nah. Apa enggak capek? Apa motivasinya gitu. Yang paling biar tetap. Aku kudu bakoh nih gitu. Kudu kuat. Kudu semangat. Enggak boleh lengah gitu. Apa sih yang memotivasi sebenarnya gitu? Yang memotivasi satu sih. Karena. Yang pertama ini. Motivasi secara pribadi dulu ya. Karena. Ingin mencetak sejarah pribadi gitu. Bahwa. Ketika nanti saya punya anak. Ketika saya nanti punya keturunan gitu. Saya ingin dikenang. Dilihat. Bahwa. Oh. Seperti ini. Saya dulu gitu. Jadi perjalanan pada saat. Ketika masih muda itu. Tidak terbuang. Tidak hanya main-main aja gitu. Bahwa. Kita menghasilkan. Kita belajar. Yang mana hal tersebut. Bisa. Dijadikan pedoman. Atau contoh. Untuk generasi selanjutnya. Generasi saya selanjutnya gitu. Oke. Itu. Motivasi secara pribadi. Tapi ada juga. Motivasi secara umum. Yaitu. Apa ya. Karena. Ingin aja gitu. Bertambah ilmunya gitu. Jadi. Enggak. Cepat puas gitu. Nah. Pengen lebih lagi. Pengen lagi. Pengen lagi. Jadi mengeksplor segala kemampuan yang belum saya keluarkan gitu. Jadi sejauh mana sih kemampuan saya gitu. Apakah dengan seperti ini saya bisa. Apakah dengan ini saya bisa. Jadi kita jadi tahu kemampuan kita itu sebenarnya bidangnya dalam hal apa aja gitu. Oke. Oke. Kata lainnya mungkin adalah tidak pernah puas dalam menuntut ilmu. Iya. Long life is learner. Learning. Oke. Iya. Ini sudah sangat panjang. Sudah sangat banyak hal yang dieksplorkan. Dan tentunya. Ini menjadi inspirasi juga. Inspiratif juga. Buat. Yang lainnya. Semoga ini bermanfaat. Dan. Tentunya tidak bosan-bosan. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Boleh tuliskan di kolom komentar. Kalau ingin tahu banyak tentang seorang Zulfadwi Putri. Boleh juga tulis di kolom komentar. Kalau ada request tentang segala sesuatu yang ingin ditanyakan. Atau ingin Anda tahu gitu. Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Agar bisa didukung channel ini. Untuk terus mengupload hal-hal yang positif. Oke. Closing statement dari seorang Zulfadwi Putri. Ilmu itu luas. Jadi sampai kita mati pun. Kita tidak akan selesai mempelajari ilmu. Jadi jangan cepat puas dalam menggali ilmu. Oke. Itu luar biasa. Jangan cepat puas dalam menggali ilmu pengetahuan. Karena sejak kita lahir itu sudah dikasih. Oke. Terima kasih Zulfadwi Putri. Ya. Satu lagi. Oke. Karena belajar itu masih terus berlangsung sampai kita nanti mati. Oke. Dan tidak hanya di dalam kelas. Gitu ya. Oke. Terima kasih Zulfadwi Putri. telah bergabung bersama saya di channel ini. Oke. Masa nanti. Dan jangan pesan kalau nanti saya ajak lagi. See you then. Bye bye. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye. Boleh.